Ya, pemirsa guna memastikan anggotanya tidak mengkonsumsi narkotika. Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi melakukan tes urin kepada 100 personelnya. Ditres Narkoba Polda Jambi melakukan tes urin terhadap seluruh personelnya. Kasub D3 Ditres Narkoba Polda Jambi, AKBP Mat Sanusi mengatakan, proses tes urin ini dikawal langsung oleh personel provos propam Polda Jambi dan bitok tes Polda Jambi. Sanusi mengatakan, hampir 100 personel di cek urinnya, agar memastikan tidak ada anggota yang terlibat penyelenggunaan narkoba. Hasilnya, tidak ditemukan anggota yang mengkonsumsi narkoba. Hal ini akan dilakukan secara rutin, jika ada personel yang aktif sebagai pengguna dan terlibat dalam penggunaan narkoba, akan dikenakan sanksi tegas. Anggota Direkturat Narkoba sudah diperintahkan cek urin, dan tidak ada yang menggunakan narkoba. Dan alhamdulillah, hasilnya negatif semua. Dari jumlah anggota yang terlibat, tidak ada yang positif. Itu dikawal langsung oleh provos sama bitok tes Polda Jambi. Itu tadi terlambat. Ini akan berlangsung apa proses? Itu memang berita dari Pak Direktur, dari dulu bahwa tidak ada anggota yang terlibat, baik pengguna apalagi, jika pun memegang narkoba. Makanya kemarin diadakan cek urin mentada. Nah, diadakan kemarin. Sanksi kalau ada, ya akan diproses. Terima kasih. Dimas Anjaya, Cek TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!